Seiring kalam dengan kisah, kisah bertajuk suara hati, seiring salam dengan sembah, sembah sepuluh jari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua Sehingga kita dapat bertatap muka dalam acara Penta Seni Aum dalam rangka pengajian akbar SKBM Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Dan pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah, Aisyah, pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang tanpa ada halangan suatu apapun Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW Yang mengantarkan kita dalam kedamaian dan kesejukan Islam Hadirin yang berbahagia, saya Agustia Nulandari Dan saya Hidayatul Sufiana akan mempersamai Bapak Ibu sekalian dalam mempersembahkan Penta Seni dari Amal Usaha Muhammadiyah Dari tingkat BA, MI, MTS dan SMP dalam rangka pengajian akbar SKBM kecamatan Kajuran Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah Cabang Kajuran memiliki beberapa amal usaha diantaranya adalah amal usaha pendidikan seperti Ada Madrasah Itidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Pondobesantren, Bustanul Adfal Aisyah Dan yang pasti itu tersebar di beberapa desa di wilayah Kajuran Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami persembahkan penampilan Penta Seni dari Amal Usaha Muhammadiyah Kepada hadirin semuanya Untuk penampilan yang pertama, ini ada grup drum band dari SMP Muhammadiyah Sambak Sudah siap? Pasukan drum band dari SMP Muhammadiyah Sambak sudah siap? Langsung saja ya, kita saksikan penampilan drum band dari SMP Muhammadiyah Sambak Kepadanya kami bersilakan Baiklah! Baiklah! selamat menikmati 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 itu iya saya dimikian penambilan drum band grup drum band dari SMB Muhammadiyah Samba kepada grup drum band dari SMB Muhammadiyah Samba Kami ucapkan terima kasih Hadirin yang berbahagia Penampilan selanjutnya Adalah dari Kru Brebana Al-Azikiyah Dari MI Muhammadiyah Madugoro Di bawah asuhan Bapak Arief Kepadanya kami bersilakan Untuk menempatkan diri Kepadanya kami bersilakan Kepadanya kami bersilakan Sambil menunggu persiapan Dari Kru Brebana Al-Azikiyah Ini dari MI Muhammadiyah Madugoro Dari di bawah asuhan siapa? Di bawah asuhan Bapak Arief Oh di bawah asuhan Bapak Arief Ini juga latihannya Ini kan istilah dalam waktu yang sangat dekat sekali Semingguan lebih Latihan setiap hari Bapak Ibu Bapak Ibu Ini grup Brebana ini Saking antusiasnya Untuk mengikuti acara SKBM Satu minggu full ini Ini latihan Ya Bu Saat luar biasa Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Bapak Ibu Yang berbahagia Inilah penampilan Kru Brebana Al-Azikiyah Dari MI Muhammadiyah Madugoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih 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 Sabar Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Nasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nasi Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Maka saya harap kunci pertama memimpin persyarikatan Muhammadiyah adalah tulus, bukan fulus. Bahwa karena tulus kemudian fulusnya mulus, itu namanya anugerah dari Allah SWT. Tulus ku yopo dirasak ke dewi. Orang yang tulus itu merasakan dua hal. Yang pertama hidup dengan tenang, yang kedua hidup dengan senang. Jadi tenang dan senang, itu orang yang tulus. Kalau selama beramal soleh selalu tulus, pasti hidupnya selalu tenang dan senang. Selalu tenang dan senang, insya Allah meninggal dunia dengan tenang dan senang. Ini kalau orang tahu, meninggal dunia dengan tenang itu biasa. Tapi meninggal dunia kok dengan senang itu baru luar biasa. Kalau orang meninggal dengan senang itu, ini malaikat rawo, dijak selfie di sek. Selfie sek malaikat Israel, seorang nyabut nyawaku. Dengan so, neisoh ngunukui, direkam. Nah itu yang pertama ya. Kalau orang itu bisa tenang dan senang, maka memikirkan masa depan organisasi itu menjadi lebih gampang. Kemudian yang kedua, dari frasa atau kalimat, wa huwa lazizul hakim. Gusti Allah itu yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya pimpinan itu memang harus keren. Tidak boleh ngahingi. Tidak boleh. Tapi tidak boleh kemaki. Jadi, keren tapi rendah hati. Gagah tapi... Anda pasor. Punya kewenangan, tapi tidak sewenang-wenang. Itu ya pimpinan. Jadi ketua PCM tidak boleh ngahingi. Harus keren. Nek orang patik keren, yuk penampilannya tiga w keren. Nek perlu nong dinding, godasi yang bentinokui. Nah itu kan untuk mengerankan penampilan. Saya itu dulu di tempat saya, ada anak muda disuruh kerja di rumah makan. Tapi buat Cahlanang itu penampilannya medok. Akhirnya di kreasi pia ben keren kaya Cahlanang. Nanti diajari udut barang kok. Nek udut kan mesti sing Cahlanang biasanya. Mulai singurah patik keren, ajar udut. Itu ben keren. Itu contohnya ya. Tapi bukan tidak harus udut. Tapi dengan cara itu penampilan menjadi lebih keren. Nah apa yang membuat orang itu keren dan berwibawa itu bukan penampilan fisiknya tetapi kepribadiannya. Nah maka menjadi orang yang berkepribadian utama. Ini berlaku pimpinan maupun anggota. Kemudian yang ketiga pada kalimat. Wahai orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Nah jadi ini yang ketiga. Maka supaya kita dicintai Allah. Kita harus cocok antara yang kita omongkan dengan yang kita lakukan. Nah itu cocok. Jadi contohnya apa yang ini. Ini jenengan itu membayar zakat karena Muhammadiyah punya lazismu. Yang bayar zakatnya di lazismu. Itu namanya cocok. Ini jenengan muslimat, pavatayat, Ini membayar zakat, tidak lazismu. Ini tidak lazismu tidak ditolak. Tapi ini cocoknya ya konsekuen. Ini orang NU membayar zakat, tidak lazismu. Ini orang NU membayar zakat, tidak lazismu. Ini namanya keutamaan. Jadi tidak kesalahan tapi keutamaan. Kalau orang Muhammadiyah, infak juga tidak lazismu, itu ya keutamaan. Jadi orang kita insya Allah orang dosa. Orang dosa. Orang kita itu saling menguatkan. Muhammadiyah dan NU itu kan seperti sepasang sandal. Maka Pak Camat, kalau Muhammadiyah dipakai, NU tidak dipakai, mesti melakukannya orang luwes. Sandal loruk, mitinggo siji. Atau dipakai NU tak, Muhammadiyah orang, ya gedingkelangan. Sama saja. Nah maka kedua-duanya itu bagi bangsa kita, itu gerakan yang sangat penting. Tanpa mengabekan yang lainnya. Tetapi kalimat sandal jepit ini, saya mengutip, ngendikannya almarhum Kiai Haji Hasey Mujadi, mantan ketua umum PBNU. Dulu mengatakan begitu, Indonesia itu yang ingin jejak ya, dua-duanya dipakai. Yang orang ya gedingkelangan tenang kok. Nah jajah salah satunya di-abekan, negeri ini pasti gedingkelangan. Nah maka biar jejak, kita saling menguatkan. Jadi meskipun Mas Chatur itu sekopan, orang NU ya itu milih Mas Chatur. Nek raseneng PAN ya milih Mas Chatur. Nek raseneng Mas Chatur ya milih PAN. Iso baik, boleh. Wong Muhammadiyah milih PKB ya itu. Karena dulu ada orang Muhammadiyah yang jadi pengurus PKB juga. Dulu ada orang NU jadi pengurus PAN juga. Jadi pokoknya digawai santai saja lah. Jangan menganggap partai itu agomo. Nah nanti terus nek ramilih PAN Bidngah. Itu ya orang. Itu biasa saja lah. Wong partai itu limang tahun kok Bidol program. Jadi santai saja ya. Santai. Maka oleh karena itu saya mengajak pada kita sekalian mari khususnya saya mendukung Pak Cama tadi. Nanti pemilu 2024 harus kita sukseskan ya. Sebagai warga Muhammadiyah bagian dari bangsa Indonesia harus menyukseskan. Tadi disebut oleh Pak Sekcam itu pesta. Nek pesta ini seneng-seneng. Oh jauh bekenengan. Wong pesta kok penerlengan itu ya orang-orang pesta. Namanya pesta kok ya. Kita buat seneng-seneng. Nek perlu mengangkat nong TPS itu nganggut jas sing apa ngodasi. Itu kaya are persepsi kaya. Nanti seneng-seneng. Nek perlu lemangkat dikawal drum band. Kaya mukai. Tadi kita gembira. Gembira sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saya kira itu saja. Karena tidak ada makan siang nanti panitia dolim. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udhu billahi minas syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli'ala muhammad wa'ala'alim muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwad innaka samingkori muci putakwat fayaqodial hajat Allahumma arinal haqqo haqqo warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzuknat istinabah Rabbana ghafir lana wal ikhwaninna lalina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gilla lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufu rahim Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina miladungka rahmah wahayik lana min amrina rasyada Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada banar subhana robika robil na'izzati amayasifun wa salamun alamursalin walhamdulillahi robil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bambu buah Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati, demikian acara pausia dan doa yang baru saja disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Adus Haji Jumadi maka dari itu kepada beliau kami ucapkan, kami aturkan banyak, terima kasih Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati acara selanjutnya nanti ada penampilan rebana dari M.I. Muhammad Muhammad Tugoro maka kepada adik-adik semua untuk dipersiapkan namun di bagian acara selanjutnya yaitu acara kami tutup dahulu baru nanti disambil adik-adik dari M.I. Muhammad Tugoro menampilkan rebana untuk acara selanjutnya penutup kami selaku membawa acara kalau ada salah entah itu ucap atau apapun itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan monggo ikan kepada Amriksani Kasupaka Aken yang siang menikah penampilan saking Al-Zakiyah, grup urbana Al-Zakiyah M.I. Muhammad Tugoro dan suam sistem waspoe paket jangkep didukung langsung dari desa Madugoro terima kasih sekali dan acara ini juga disiarkan langsung di channel YouTube pemuda berkemajuan media dakwah Muhammad Tiah Kajuren monggo yang samangkai sakit di BK like dan komennya cik, amat roson sangat langsung monggo katorukoro tamu, tamu undangan dengan sahabat ngebar ngerawah wabarakatah Amriksani saking adik-adik M.I. Muhammad Tugoro menampilkan rebana untuk menghibur tamu sinambi wonton pingging sammeniko tamu sambun kebarang batik kontur anaya abokwile sumonggo abokwile kersomri sami begdal leka sumaga agan saking kua cekam semanten matur nubut ternyata enak atas atas jak berdua lalu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.